Adakalanya kita akan menerima pembayaran dari bisnis kita yang dilakukan melalui platform-platform dari luar ya dan pembayarannya itu hanya menggunakan Paypal dan kita belum punya akun dari Paypal atau Paypal ini tergolong baru untuk kita jadi sebelum kita menerima pembayaran kita harus buat akun Paypal dulu oke Bagaimana cara membuatnya simak terus videonya check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan syadikom disini apakah banyak teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Oke di pertemuan kita kali ini saya akan memberikan cara membuat akun Paypal ya Oke langsung saja disini kita lakukan pertama-tama silahkan buka browser Chrome kalian lalu ketikan Paypal klik bagian yang di atas ya Paypal maka kita akan dibawa ke tampilan beranda Paypal ini ya oke disini ada muncul coki kita terima aja ya selanjutnya di bagian ini kita klik daftar ya kita akan daftar rekening Paypal sekarang secara gratis disini ada dua pilihan rekening pribadi ataupun rekening bisnis disini ada penjelasannya di bawah ya jadi masing-masing jenis akun ini memiliki kelebihan tersendiri ya ada rekening pribadi dan rekening bisnis karena disini kita akan membuat rekening pribadi khusus pribadi kita ya karena kita bukan pebisnis atau perusahaan jadi kita pilih rekening pribadi saja selanjutnya setelah pilih rekening pribadi silahkan klik berikutnya oke di tahap berikutnya disini ada muncul daftar rekening Paypal sekarang gratis rekening pribadi disini saya seorang ada pilihan ya pembeli online penjual kedua hal di atas jadi kita pilih kedua hal di atas ya jadi kita pilih ini selanjutnya klik berikutnya selanjutnya ini kita disuruh memasukkan email jadi silahkan masukkan email kalian ya jadi disini saya coba memasukkan email setelah memasukkan email langsung klik berikutnya lalu disini ada lagi ya kita klik berikutnya dari email yang sudah kita masukkan selanjutnya disini akan ada prosesnya ya kita tunggu prosesnya lalu disini ada tanda keamanan kita beri checklist maka secara otomatis setelah kita checklist dia akan berproses ya disini akan meminta nomor telepon silahkan masukkan nomor handphone kalian ya kemudian klik berikutnya disini akan ada konfirmasi yang untuk nomor telepon anda silahkan masukkan kode konfirmasinya ya yang masuk di handphone kalian setelah dimasukkan dia akan secara otomatis ke tab berikutnya ya disini kita disuruh masukkan sandi ya jadi silahkan buat sandi kalian karena sandinya disini sudah ada disini saya pakai sandi yang ini aja ya nanti kita ganti kembali selanjutnya klik berikutnya maka kita akan diarahkan ke informasi pribadi silahkan isi informasi pribadi kalian disini saya beri informasi pribadi saya ya mulai dari nama, nama depan, nama belakang jenis ID KTP dan nomor KTPnya tanggal lahir dan selanjutnya klik berikutnya ya selanjutnya kita akan diarahkan ke alamat kita ya disini silahkan beri untuk di baris satu alamat silahkan isi jalan rumah kalian baris kedua, kelurahan, kecamatan dan seterusnya dan di bagian kota silahkan isi dari kota dan provinsinya dan kode pos selanjutnya di bagian bawah ada kotak ada dua kotak ya silahkan cek list semuanya kemudian klik setuju dan buat rekening kita tunggu prosesnya sementara rekeningnya dibuat selanjutnya disini ada dua pilihan ya berbalanja atau mengirim pembayaran disini kita klik jangan sekarang lalu kita tunggu lagi kita akan kearahkan disini ya hubungkan kartu jadi hubungkan kartu ini bisa kalian lakukan jika kalian memiliki kartu kredit tapi karena disini saya belum punya kartu kredit dan mungkin banyak yang belum memiliki kartu kredit jadi kita stop sampai disini ya perlu saya informasikan bahwa dengan memasukkan menghubungkan ke kartu kredit maka kita bisa melakukan pemilihan dan pembayaran jika tidak kita hanya bisa melakukan atau menerima pembayaran dari pekerjaan yang kita lakukan jadi disini kita cuma bisa menerima pembayaran saja oke demikianlah tutorial ini ya sobat semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat akun Paypal tanpa kartu kredit oke sekian dulu ya sobat dan terima kasih untuk kalian yang selalu bersama kami yang terus mendukung channel Cedekom terima kasih semoga rezeki kalian selalu lancar dan terus mengalir ya dan bagi kalian yang baru bergamus mohon di like dan subscribe dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabar